Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Egy Ahmad teman-teman kali ini saya akan memberikan sebuah tips agar insya Allah agar Allah mengingat kita terus ya teman-teman ya seringkali kita lupa kepada Allah subhanallah ta'ala sehingga Allah juga lupa kepada kita nah teman-teman bagaimana tips agar kita selalu diingat oleh Allah subhanallah ta'ala ya salah satunya adalah kita selalu mengingat Allah subhanallah ta'ala kita selalu bersikir kepada Allah subhanallah ta'ala nah kalau kita ingat Allah ketika kita lagi senang maka Allah akan mengingat kita ketika kita lagi sedih jadi teman-teman kalau kita merasa senang merasa bahagia merasa sukses merasa berhasil jangan lupa kita mengingat Allah subhanallah ta'ala jangan lupa kita bersyukur kepada Allah subhanallah ta'ala jangan lupa kita solat sunnah apa namanya solat sunnah hajat atau solat sunnah duha kita bersyukur kepada Allah subhanallah ta'ala karena dengan kita mengingat Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah kegiatan kita akan dimudahkan oleh Allah semua kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah subhanallah ta'ala karena kalau kita mengingat Allah Allah juga akan mengingat kita teman-teman nah kalau kita misalkan Allah sudah ridho kepada kita insya Allah kita semua dimudahkan hidupnya oleh Allah subhanallah ta'ala walaupun hidup kita pas-pasan sederhana itu yang penting adalah Islam, iman, dan sehat itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam mengingat Allah subhanallah ta'ala ya teman-teman di zaman ini kita melihat ada beberapa ada apa namanya ada beberapa kejadian gitu ya di berita-berita ataupun di mana ada info-info apa ya teman-teman kita saat ini apa namanya selalu belajar untuk mengingat kebesaran Allah subhanallah ta'ala bahwa kalau kita sudah kaya atau sudah memiliki harta yang banyak kalau lupa sama Allah itu rasanya tidak memiliki apa-apa karena Allah adalah maha kaya Allah maha kaya jadi itu semua tidak ada apa-apanya kalau tanpa apa namanya bersyukur kepada Allah subhanallah ta'ala karena Allah yang memberi kita rezeki Allah yang memberikan kita rumah Allah yang memberikan kita kendaraan hp sebagainya nah orang hewan aja yang ibaratnya memiliki apa memiliki otaknya lebih kecil daripada manusia itu ditetap dikasih rezeki sama Allah subhanallah ta'ala jadi semua makhluk yang ada di dunia ini rezekinya sudah Allah subhanallah ta'ala atur maksudnya sudah ditetapkan tidak akan tertukar jadi tugas kita adalah sama-sama belajar untuk lebih mengenal apa namanya agama islam lebih mengenal nabi muhammad s.a.w lebih mengenal sahabat-sahabat nabi keluarga-keluarga nabi muhammad ya teman-temannya usaha kita tetap ikhtiar tetap ikhtiar tetap ikhtiar tetap usaha ya teman-temannya asal kita jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah subhanallah ta'ala karena Allah adalah maha segala sesuatu maha kuasa atas segala sesuatu jika kita tidak apa namanya bersyukur kepada Allah dikhawatirkan harta yang kita miliki itu tidak berkah tidak bermanfaat ya teman-temannya karena tidak melibatkan tidak melibatkan Allah subhanallah ta'ala karena setiap kebaikan yang akan kita lakukan diusahakan karena Allah subhanallah ta'ala ya teman-teman intinya jangan lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dan juga tetap semangat tetap ikhtiar tetap usaha mari sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanallah ta'ala semoga bermanfaat terima kasih saya minta maaf apabila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh